hai 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 semuanya kembali lagi di antarsia dengan aku yang kali ini bakal unboxing special box dari Thailand wajah banget kan jajannya sampai Thailand ya iya dong karena aku adalah sebuah anime untuk order sekaligus onornya dan grup order itu bisa nyelem di Filipina Thailand Malaysia Korea sama Jepang loh jadi kalian yang mau beli perintilan dari sana kalian bisa banget join grup order aku nanti aku orderin dan sangat amat fast respon loh dan salah satunya aku beli ini skrupulat ada barang dari anak grup order aku tapi juga ada barang-barangku disini pokoknya ini ada fotocard yang paling rare enggak paling segera cuman kayak sangat banyak dicari sama pressure maker dan pastinya susah banget temunya dan aku nemu ini di Thailand dengan harga yang besar dan isinya enggak cuma fotocard aku ya jadi kita unboxing bareng asikasikan bareng dan kalian yang mau join grup ordernya supaya bisa belanja dari Thailand Filipina Jepang Malaysia dan Korea Selatan bisa baca link-nya dibawah atau kalian bisa DM-nya di Indonesia ya oke langsung aja kita buka karena aku sudah nggak bisa lewat ini pakat yang sangat amat pasti nanti-nanti kayak album itu tapi ini di sini ada yang pertama yang bakal kita buka ini punya aku oh ada ini wajiselek chapter 3 ini aku beli cuman harganya tuh sekitar 220 ribu di Thailand karena waktu itu selernya habis dekat dan aku lumayan pintar nawar jadi aku cuman dapet ini tuh 220 ribu dan ini buat aku dan aku mau trade ke wajiselek Junkyu yang chapter 2 kalau nggak ini belum mau aku jual ya jadi aku cuman mau trade aja ya selanjutnya ya selanjutnya kita buka ini pastinya wajiselek Thailand yang grup itu jadi bentuknya kayak postcard sebesar ini gitu dan pastinya aku beli Thailand ya karena memang cuman yang punya orang-orang Thailand terima kasih selamat menikmati nah kayak gini postcardnya tuh kalian bisa lihat bagus kan dan ini tuh bahannya tebel bagus gitu ternyata aku kira tuh kayak besar banget gitu loh ternyata gak sebesar itu juga ada 4 ini punya anak group order aku ya terus kemudian ada ini kayaknya yang aku kumpul deh kayaknya Junkyu Selkawet chapter 1 yang susah banget didapet sampe akuet sekeliling dunia boleh jadi Thailand bayangkan ini photocard yang paling sangat amat amat dicari sama cuties gak cuman cuties aja tapi tuh kayak treasure maker tuh kalo punya ini tuh rasanya lebih bangga karena ada yang beli sampe 410 ribu cuman demi photocard album yang treasure itu photocard albumnya ada 5 kalo gak salah atau 4 aku 4 terus itu belum ada terus sama benefit ada postcard juga tapi ini harganya bisa sampe 410 ribu dan itu ada yang beli di group order lain dan mereka belinya tuh di jepang gitu loh cuman ini fotocardnya emang ada tapi gak papa aku punya dua jadi gak masalah deh terus ini ada fotocard yoshi karena aku beli yoshi juga karena kalo beli satu tuh kayak mahal banget gitu loh jadi gak bisa di sharing jadi gak papa terus ini ada pake angkok oh ini juga yg selek yang Thailand tuh ada segini ini 6 kalo gak salah isinya tuh banyak banget ini tuh bahannya bagus banget dan aku suka cuman aku memang gak minat postcard gitu loh jadi aku gak beli ini juga punya anak group order aku harganya murah kok gak sampe 100 ribu gitu udah bersih ini nah terus yang selanjutnya ada ini oh ini aku juga gak tau aku sih sebenernya ini pake ifla port oh ini juga wajib solek yang Thailand ini sama kayak taji iya ini sama persis terus kemudian ini kayaknya yang paling penuh yang ini fotocard yang sangat amat langka karena udah pada dikit masal gitu gitu dan susah banget nyarinya di Indonesia tuh mahal banget sampe 600-500 ribu gak tau lah semuanya apalagi cuncung, bionsog, sama ruta tuh mahal banget cuman ini aku dapetnya cipun sama group itu 400 ribu, jadi itu masing-masing ya 200 ribu lah itu menurut aku udah murah banget jadi aku beli dan ini aku ditawarin gitu dan sekarang selanjutnya tuh jadi temen aku waww coba lihat tuh gila akhirnya aku mau megang wajib selek chapter 1 yang super duper dicari sama masyarakat sama treasure maker aku punya 2 waww keren banget tuh coba bayangkan segini tuh 500 ribu 500-600 kalori di kina dan itu jarang banget ditemukan tuh aku ditawarin cipun ini 200-an 200-250 pokoknya tuh cuman aku belum dapet Junkyu jadi kalian yang punya Junkyu mau trade ke Jihun atau Asahi gak apa-apa tapi kalo ke Haruto ya jangan pokoknya aku punya 3 Jihun, Asahi, Haruto jadi kalian yang punya Junkyu bisa trade tapi bukan ke Haruto oke nah terimakasih buat kalian yang udah nonton video ini dan masih ada unboxing unboxing selanjutnya karena paket-paket aku masih banyak banget karena ada 100 lebih badge gitu dari Korea, Thailand, Filipina, Malaysia ya pokoknya ke 5 negara itu jadi kalian tetep tunggu aja banyak banget fotokart-fotokart mahal yang bakal aku unboxing dan tunjukin ke kalian jadi jangan lupa subscribe channel ini supaya gak ketinggalan dan like video ini supaya channel aku makin berkembang dan follow instagram aku disini dan sampai jumpa di next video ciao